Kementerian PT. Dayamitra Telekomunikasi TBK atau MTEL melaporkan aksi korporasi dengan menambah aset dengan cara melakukan akusisi sekitar 6.012 km fiber optik dan perseroan pun telah mengeluarkan anggaran sebesar 603 miliar rupiah untuk pelaksanaan aksi korporasi ini. Akusisi yang dilakukan MTEL sejalan dengan visi perseroan untuk mengembangkan ekosistem tower. Selain itu juga merupakan bagian dari percepatan menuju adaptasi 5G yang menjadi target utama MitraTel dalam beberapa tahun ke depan. MitraTel juga akan melakukan ekspansi fiber optik hanya saja untuk panjang dan juga dana yang diinvestasikan masih belum dipaparkan. Hal ini sejalan dengan roadmap pada bisnis fiber optik untuk menjadi leader partner bagi pemain tower. Dengan adanya akusisi ini, fiber optik yang dimiliki MTEL sekitar 11.000 km, yangnya pun menargetkan hingga akhir tahun mencapai 15.000 km. Dengan adanya akusisi ini, pengembangan yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah memastikan monetisasi terhadap jaringan fiber optik yang telah dimiliki. Terima kasih telah menonton!